Saudara, kita akan kembali merilis hasil survei terbaru SMRC. Topik rilis survei kali ini adalah Trend Elektabilitas Partai di Kelompok Pemilih Kritis. Setiap partai politik akan bersaing merebut suara pemilih dalam pemilu pada bulan Februari tahun depan. Salah satu kelompok pemilih yang penting menjadi perhatian adalah pemilih kritis. Pemilih kritis umumnya tidak mudah goyah atau dipengaruhi, bahkan sebaliknya bisa mempengaruhi pemilih-pemilih yang lain. Pemilih yang punya handphone atau telepon merupakan indikasi kelompok pemilih kritis. Mereka cenderung punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan informasi sosial politik dibanding kelompok pemilih yang tidak punya telepon atau handphone. Dan karena itu, mereka cenderung kritis dalam menilai berbagai persoalan. Bagaimana dukungan kelompok pemilih kritis kepada partai-partai politik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, SMRC melakukan serangkaian survei nasional melalui telepon yang diupdate terakhir pada 18-19 April 2023. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan punya handphone. Sekitar 80% dari total populasi pemilih nasional. Sebelumnya, perlu saya jelaskan bagaimana survei ini dilakukan. Pemilihan sampel dalam survei ini dilakukan dengan metode Random Digit Dialing atau RDD yaitu memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Kemudian, nomor telepon yang dibangkitkan tersebut di-validasi sebagai nomor valid dan tidak valid. dan kemudian nomor yang valid di-dial atau di-contact kemudian dilakukan screening yaitu hanya mereka yang merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang dilakukan proses wawancara. Dalam proses survei telepon yang terakhir dilakukan pada 18-19 April kami mengontak 16.704 nomor kemudian ada 1.984 dari yang di-contact tersebut yang berhasil di-identifikasi sebagai warga negara Indonesia usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Kemudian, dari 1.984 ada sebanyak 831 responden yang berhasil diwawancara hingga selesai. Margin of error survey ini diperkirakan plus minus 3,5% pada tingkat kepercayaan 95% asumsi simple random sampling. Untuk mendapatkan sampel yang proporsional dari responden yang memiliki telepon tersebut terhadap karakteristik populasi dilakukan pembobotan terhadap sampel terpilih. Sampel hasil survei divalidasi dengan membandingkan komposisi demografi sampel dan populasi hasil sensus. Berikut ini hasil evaluasi sampel dibanding populasi dari sisi gender, desa kota, usia, pendidikan, kemudian agama, etnis, dan juga wilayah atau provinsi. Di sana terlihat bahwa sampel yang telah dibobot itu proporsinya sangat dekat karakteristiknya dari populasi. Hingga kita bisa yakin bahwa temuan-temuan survei kita akan dapat menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan. Baik, sekarang kita lihat temuan utama dalam survei ini dukungan pemilih kritis kepada partai politik. Dalam survei telepon ini kami bertanya kepada responden jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang ini partai atau calon dari partai mana yang akan ibu atau bapak pilih dari daftar partai berikut. Jadi kami tunjukkan ada sebanyak 18 partai yang telah lolos verifikasi KPU dan kita peroleh respon di layar kita bisa lihat ada sejumlah partai yang mendapat dukungan signifikan. Yang pertama adalah PDI Perjuangan ada 16,1% yang memilih PDI Perjuangan kemudian Gerindra ada 11,7% lalu Golkar 8,7% PKB 6,1% Demokrat 5,1% Nasdem 4,9% PKS 4,4% dan partai-partai lain di bawah 4% dan juga ada 31,2% responden atau pemilih yang belum menentukan pilihan partai politik. Kalau kita lihat elektabilitas partai-partai di sini kalau kita bandingkan dengan hasil pemilu 2019 nampaknya proporsi dukungan kepada partai tidak jauh berbeda belum ada perubahan yang signifikan dimana partai yang mendapat dukungan paling besar masih ditempati oleh PDI Perjuangan kemudian Gerindra dan Golkar sebagaimana hasil pemilu 2019. Selanjutnya kita lihat bagaimana tren dukungan pemilih kritis kepada partai-partai politik. Yang pertama kita lihat di sini ada garis berwarna merah yaitu tren dukungan kepada PDI Perjuangan dalam jangka yang panjang survei April 2020 sampai April 2023 terlihat ada penurunan dukungan terhadap PDI Perjuangan di kelompok pemilih kritis dari 23,1% di April 2020 menjadi 16,1% di April di April 2023. Dalam periode yang sama kita bisa lihat tren untuk partai lain yang warna orange ini atau warna kuning ini adalah tren dukungan untuk Gerindra. Nah, dalam jangka panjang dalam jangka yang sama jangka waktu yang sama kita lihat Gerindra dari 9,2% di April 2020 sekarang menjadi 11,7% perubahannya tidak terlalu besar di bawah 3% kemudian juga berikut adalah tren untuk partai Golkar dari 5,1% ke 8,7% ada kenaikan sekitar 3,6% saya kira kenaikan yang cukup signifikan untuk Golkar. Lalu bagaimana dukungan atau tren dukungan untuk partai-partai lain? Kita lihat selanjutnya adalah tren untuk PKB dalam 3 tahun terakhir dari 4,2% di April 2020 menjadi 6,1% di 18-19 April 2023 perubahannya di bawah 2% begitu dan tidak terlalu besar tidak sebesar perubahan pada Golkar di kelompok milik kritis selanjutnya PKS juga tidak banyak ada perubahan dari 3,6% ke 4,4% berikutnya yang warna biru ini adalah tren untuk demokrat dari 3% pada April 2020 menjadi 5,1% di survei terakhir pada 18-19 April 2023 juga tidak terlalu besar perubahannya berikutnya kita lihat partai lainnya yang warna biru berikut ini adalah tren untuk Nasdem di kelompok memilih kritis dukungan dukungan Nasdem pada April 2020 3,4% dan pada survei terakhir 4,9% perubahannya juga tidak terlalu besar masih di bawah 2% lalu pan yang warna orange ini bergerak dari 1,4% menjadi 1,6% pergerakannya juga relatif tidak besar lalu P3 yang warna hijau dari 0,8% pada April 2020 menjadi 2,3% perubahannya pun masih di bawah 3% bahkan di bawah 2% sehingga kita bisa simpulkan dari 9 partai politik yang ada di parlemen yang ada perubahan kelihatan cukup signifikan ada PDI Perjuangan dan Golkar dimana PDI Perjuangan cenderung menurun dukungan pada kelompok memilih kritis sebaliknya Golkar cenderung mengalami penguatan terakhir kita lihat disini bagaimana undecided voters dari survei ke survei dari April 2020 sampai 18 19 April 2023 dari 44,4% menjadi 31,2% juga ada cenderung penurunan dan ini wajar karena mendekati pemilu biasanya undecided voters sudah semakin menurun jumlahnya Saudara tadi kita sudah lihat bagaimana dukungan pemilih kritis kepada partai-partai politik meskipun ada fluktuasi dukungan dari waktu ke waktu namun proporsi dukungan pada partai dibanding hasil pemilih 2019 terlihat tidak banyak berubah posisi seteratas masih ditempati oleh PDI Perjuangan selanjutnya Gerindra dan Golkar perlu diingat bahwa jumlah pemilih kritis ini ada sekitar 80% dari total populasi pemilih nasional dan cenderung berada di lapisan lebih atas sementara itu ada juga pemilih yang berada di segmen lain di lapisan bawah berpendidikan lebih rendah dan juga di pedesaan pertanyaannya bagaimana dukungan pemilih secara umum kepada partai-partai politik dilihat dari berbagai karakteristik pemilih untuk mengetahui variasi dukungan pemilih menurut berbagai kelompok masyarakat kami melakukan analisis data berdasarkan hasil survei tatap muka ini berbeda dengan survei telepon target populasi dalam survei tatap muka adalah seluruh pemilih baik yang punya telepon maupun yang tidak dalam tiga tahun terakhir dari Maret 2020 sampai April 2023 SMRC telah melakukan sebanyak 16 kali survei tatap muka secara nasional jika seluruh survei tatap muka tersebut digabung datanya maka jumlah sampelnya ada 18.451 responden jumlah sampel ini relatif besar dan sangat memadai untuk dilakukan analisis lebih lanjut yaitu analisis stabilasi silang untuk mengetahui dukungan kepada partai menurut berbagai kelompok masyarakat kita lihat di sini hasil analisis stabilasi silang berdasarkan data gabungan survei tatap muka selama tiga tahun terakhir dengan sampel yang sangat besar ada 18.451 responden di sini dari berbagai karakteristik demografi dukungan kepada partai terlihat ada variasi pertama dari isi gender variasinya tidak terlalu besar tapi ada beberapa partai terlihat perbedaan ada perbedaan dukungan menurut kelompok gender yaitu PDI perjuangan dan gerindra relatif lebih kuat pada pemilih laki-laki dibanding perempuan sementara golkar relatif lebih kuat pada pemilih perempuan misalnya PDI perjuangan di laki-laki ada 26% yang mendukung PDI perjuangan sementara di kelompok perempuan PDI perjuangan menarik 23% sedikit lebih rendah hal yang sama juga dengan gerindra 13% dapat dari pemilih laki-laki dan hanya 9% dari pemilih perempuan berbanding terbalik dengan gerindra dan PDIP golkar justru lebih kuat cenderung lebih kuat walaupun tidak terlalu besar perbedaannya pada kelompok pemilih perempuan dibanding laki-laki 11% di pemilih perempuan antara laki-laki 9% variasi selanjutnya kita lihat dari sisi desa dan kota jumlah pemilih di pedesaan dan perkotaan ini hampir seimbang 50,3% populasi pemilih berada di pedesaan dan di perkotaan ada 49,7% disini terlihat ada variasi dukungan terutama pada golkar PKB dan Nasdem yang relatif lebih kuat di pedesaan golkar di pedesaan mendapat dukungan 12% lebih besar dibanding dukungan dari pemilih di perkotaan begitu pun dengan PKB 9% di pedesaan di perkotaan 7% sebaliknya PKS relatif lebih kuat dukungan yang diperolehnya di perkotaan 7% dibanding di pedesaan 3% partai-partai lain relatif tidak ada perubah perbedaan yang terlalu besar baik desa maupun di kota kemudian dari sisi usia juga menarik dimana golkar relatif lebih kuat pada pemilih yang berusia lebih tua 13% dukungan untuk golkar dari kelompok pemilih yang berusia 56 tahun ke atas kelompok pemilih mungkin yang sudah banyak yang pensiun begitu tetapi relatif kurang kuat di kelompok pemilih pemuda yang usianya kurang dari 25 tahun hanya 8% sebaliknya gerindra itu lebih kuat pada pemilih muda kurang dari 25 tahun mendapat dukungan 14% relatif lebih kuat dibanding kelompok pemilih yang berusia 56 tahun ke atas yang hanya 7% pola yang sama dengan gerindra juga kita bisa lihat pada demokrat demokrat juga cenderung lebih kuat di kelompok pemilih usia muda dibanding pemilih yang berusia lebih tua kemudian dari sisi agama juga ada variasi yang bahkan lebih mencolok dari sisi agama ini terutama di PDI Perjuangan terlihat meskipun PDI Perjuangan ini unggul baik di kelompok pemilih muslim maupun non-muslim tetapi dukungan dari kelompok pemilih non-muslim kepada PDI Perjuangan itu jauh lebih besar dibanding dukungan dari kelompok pemilih muslim 49 berbanding 21 lebih dari dua kali lipat magnitude dari dukungan kedua kelompok tersebut perbedaannya sebaliknya partai-partai lain itu relatif lebih kuat pada kelompok pemilih yang beragama islam jadi pemilih non-muslim ini hampir separuhnya sudah ditarik oleh PDI Perjuangan dalam data survei tiga tahun terakhir kami lakukan lalu dari sisi etnisitas juga ada variasi di mana PDI Perjuangan unggul terutama di beberapa kelompok etnis yang terlihat paling besar dukungan dari kelompok pemilih beretnis Batak 35% kemudian juga dari pemilih yang beretnis Jawa namun kalau kita lihat dari basisnya pemilih yang paling banyak beretnis Jawa sehingga dukungan yang kuat pada pemilih beretnis Jawa inilah yang lebih punya dampak terhadap elektabilitas PDI Perjuangan secara keseluruhan kemudian Golkar itu variasinya juga terlihat dari sisi etnisitas di mana dukungan untuk Golkar relatif cukup kuat dari pemilih beretnis Bugis 22% ini mereka yang kebanyakan mungkin tinggal di Sulawesi kemudian Gerindra itu cukup besar mendapat dukungan dari etnis Minang 19% dan juga bersaing cukup ketat bersaing sangat ketat bahkan dengan PDI Perjuangan di kelompok etnis Sunda yang kemungkin kebanyakan berada di Jawa Barat Sementara itu PKB itu mencolok sekali dukungannya dari etnis Madura mencapai 29% Sementara dukungan dari kelompok etnis yang lain relatif lebih kecil yang lumayan agak besar adalah pemilih beretnis Jawa Selanjutnya kita juga lihat ada variasi dukungan dari sisi pendidikan Nah mayoritas masyarakat Indonesia pemilih di Indonesia itu perpendidikan SLTP kebawah yaitu kalau digabung dengan SD kebawah dan SLTP jumlahnya mencapai 54,4% Sementara yang perpendidikan SLTA ada 33% dan yang perpendidikan perguruan tinggi itu hanya 12,6% Nah dari kelompok pemilih berpendidikan yang relatif lebih rendah SD atau SLTP itu dukungan paling banyak ditarik oleh PDI Perjuangan Nah bahkan PDI Perjuangan ini terlihat paling besar di kelompok pendidikan SLTP 28% Sementara di kelompok pendidikan perguruan tinggi itu 20% jadi relatif lebih kuat di kelompok pendidikan lebih rendah Pola yang sama juga kita bisa temukan pada pemilih Golkar Pola yang sama dengan PDIP yaitu lebih kuat di kelompok berpendidikan lebih rendah begitu pun dengan PKB polanya yang juga mirip lebih kuat di kelompok pendidikan lebih rendah juga sedikit terlihat pada P3 Sebaliknya partai yang relatif lebih kuat di kelompok pendidikan lebih tinggi itu adalah Gerindra kemudian Nasdem Demokrat dan PKS berikutnya juga ada variasi kalau kita lihat dari sisi wilayah dalam hal ini provinsi terutama dari tabel ini dari Sumatra sampai Jawa dan Bali variasi terlihat cukup variatif dukungan kepada partai di Sumatra PDI Perjuangan terlihat unggul sementara unggul di Sumatra Utara dukungan kepada PDI Perjuangan mencapai 29% kemudian juga cukup baik PDI Perjuangan di Sumatra Selatan 23% juga di Lampung 31% dan juga di Bangka Belitung 41% di wilayah Sumatra yang lain itu PDIP tidak mendapat dukungan paling besar misalnya di Aceh itu paling banyak ditarik oleh Demokrat 19% baru Gerindra 16% antara PDIP hanya mendapat sekitar 3% saja juga di Sumbar yang menarik dukungan paling banyak adalah Gerindra 21% kemudian di Riau di Riau ini cukup merata tidak ada yang sangat dominan tetapi Golkar cukup baik disini ada 13% relatif lebih baik dibanding partai-partai yang lain lalu di Jambi itu Gerindra juga cukup baik mendapat 15% walaupun tidak sangat dominan kemudian di Bengkulu ada Golkar yang mendapat dukungan sekitar 20% variasi ini bisa kita lihat di wilayah Sumatera terutama sementara di Jawa kita melihat PDI perjuangan dalam 3 tahun terakhir kami melakukan survei cenderung unggul di setiap provinsi dengan dukungan yang bervariasi tentu saja di Jawa sendiri dukungan paling besar berasal dari Jawa Tengah yaitu 38% pada PDI Perjuangan sementara di Jawa Barat itu hanya mendapat 21% bersaing dengan Gerindra yang mendapat dukungan 15% di posisi berikutnya dukungan yang mencolok bagi PDI Perjuangan ada di Bali mencapai 60% partai-partai lain hanya mendapat suara di bawah 10% setelah itu kita lihat wilayah lain di luar Sumatera Jawa dan Bali juga terlihat ada variasi di sana PDI Perjuangan unggul di Nusa Tenggara Timur 35% lalu Kalimantan Barat 44% lalu Kalimantan Tengah cukup baik di atas 20% 26% sementara di Sulawesi Utara juga sangat besar dukungan pada PDI Perjuangan 66% di wilayah lainnya di Maluku dan Papua Barat dukungan PDI Perjuangan juga cukup baik walaupun tidak sekuat misalnya di Sulawesi Utara tadi yang mencapai 66% lalu di wilayah lain ada variasi Kalimantan Selatan PDIP tidak mendapat dukungan mayoritas tapi lebih banyak ditarik oleh Golkar 16% di Kalimantan Timur bersaing ketat antara PDI dan Golkar 18% sama-sama 18% kemudian di wilayah Sulawesi Tengah yang justru menarik dukungan paling besar dalam survei selama 3 tahun terakhir adalah Nasdem di Sulawesi Tenggara itu Gerindra ada 21% yang menarik dukungan paling banyak kemudian di Gorontalo itu Golkar yang mendapat dukungan paling besar mencapai 34% ini memang wilayah yang dari pemilu ke pemilu selalu dimenangkan oleh Golkar kemudian di Sulawesi Barat juga relatif besar Golkar 23% dan di wilayah-wilayah lain Golkar terlihat tidak terlalu besar dari peparan tadi dapat kita tarik beberapa kesimpulan yang pertama bila pemilu diadakan ketika survei terakhir dilakukan lewat telepon pada 18-19 April 2023 PDI Perjuangan mendapat dukungan paling banyak di kelompok pemilih kritis di Susul Gerindra dan Golkar dalam jangka yang panjang sepanjang April 2020 sampai April 2023 kami melihat bahwa dukungan pemilih kritis kepada PD Perjuangan cenderung menurun sebaliknya Golkar cenderung naik sementara itu dukungan untuk partai-partai lain tidak mengalami perubahan yang terlalu besar perubahannya di bawah 3% meskipun suara partai berfluktuasi dari survei ke survei proporsi dukungan pada partai dibanding hasil pemilih 2019 terlihat tidak tidak banyak berubah posisi teratas masih ditempati oleh PD Perjuangan lalu Gerindra dan Golkar dan setiap partai kami nilai masih punya peluang untuk menaikkan dukungan dari kelompok pemilih kritis karena masih ada cukup banyak yang belum menentukan sekitar 31,2% perlu diingat bahwa jumlah pemilih kritis sekitar 80% dari total populasi pemilih dan cenderung ada di lapisan lebih atas sementara dukungan pemilih kepada partai politik pada dasarnya bervariasi menurut karakteristik demografi sejumlah partai cenderung di pemilih lapisan bawah terutama Golkar dan PDI Perjuangan survei tatap muka dengan target populasi 100% pemilih menunjukkan adanya variasi tersebut misalnya dari sisi desa kota Golkar dan PKB relatif lebih kuat di pedesaan dibanding di perkotaan antara PKS dan Gerindra relatif lebih kuat di perkotaan juga dari sisi pendidikan PDIP Golkar PKB dan P3 terlihat relatif lebih kuat pada pemilih berpendidikan lebih rendah sementara Gerindra Nasdem Demokrat dan PKS relatif lebih kuat pada kelompok pemilih berpendidikan tinggi variasi yang mencolok juga dari sisi agama dimana PDI Perjuangan relatif lebih kuat pada pemilih non-muslim dibanding dari pemilih muslim sementara partai-partai lain umumnya lebih kuat dari pemilih muslim variasi dukungan juga terlihat tadi dari sisi wilayah khususnya variasi di luar Jawa demikian rilis survei kita kali ini kita ketemu kembali di rilis survei SMRC selanjutnya PEMBICARA Terima kasih.